Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan coba bahas soal Just Me. Ini adalah chartnya Just Me USDT di time frame 1 hari, teman-teman. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang punya Just Me, tolong disimak untuk analisa ini karena mungkin bisa menambah referensi, teman-teman. Oke, Just Me itu sejak awal peluncuran itu memang dalam trend-down trend. Jadi setelah listing di Binance, sempat nge-pump tinggi, ini kisaran 0,36 dolar. Kemudian Just Me drop, dan di perdagangan hari ini Just Me ada di 0,014. Sudah drop sangat dalam, teman-teman. Memang Just Me ini adalah salah satu token yang sering melawan arus, melawan arah pergerakan Bitcoin. Hanya saja ketika dia nge-pump, ya dia nge-pumpnya sebentar, kemudian dia drop lagi. Nge-pump, drop lagi. Jadi kalau kita lihat memang dari time frame daily, ini Just Me ada potensi dia bentuk falling wedge ya. Falling wedge, pergerakannya cenderung turun. Dan sekarang dia lagi ketahan di area resistance di sini. Di kisaran 0,0146. Bila mana Just Me berhasil untuk breakout, maka sangat berpotensi untuk testing di area EMA 99. Dan itu juga bertepatan sama area resistance di 0,033. Jadi ini merupakan potensi yang baik untuk Just Me kedepannya. Nah, untuk pola dari falling wedge. Nah, pola falling wedge yang seperti ini itu biasanya endingnya adalah naik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya, dia downtrend. Terus ketika dia berhasil untuk breakout dari neckline, dia cenderung nge-pump. Nah, ini boleh teman-teman jadikan sebagai watchlist kalian untuk sementara waktu. Bila nanti GMT berhasil untuk breakout dari kisaran 0,015, itu teman-teman boleh dah untuk spekulasi. Kalau teman-teman berani ya, atau sudah mempertimbangkan resikonya untuk ambil posisi sebentar. Dan juga teman-teman harus ingat taking profit di 0,032 dollar. Again, ini bukan rekomendasi buat teman-teman mengambil keputusan. Hanya saja ini bisa menjadi referensi teman-teman. Tentunya teman-teman butuh untuk Dior atau Do You Own Research. Tolong di-research lagi, tolong di-analisa sendiri. Karena resiko yang kalian hadapi, ya kalian yang tanggung sendiri. Dan kalau misalkan itu terjadi, kalau seandainya si Jasmine ini berhasil untuk naik ya, maka potensinya teman-teman bisa lihat di sini ada pola double bottom. Jadi polanya berpotensi untuk bikin double bottom. Hanya saja untuk area neckline dari resistance itu agak tinggi teman-teman. Jadi dia nggak cukup untuk naik sampai di 0,3. Tapi juga harusnya sih bisa sampai ke 0,4. Nah bila itu terjadi, maka Jasmine itu bisa aja dia akan melawan arah dari pergerakan Bitcoin. Bisa jadi Jasmine akan naik dalam beberapa waktu terakhir. Karena kan kita tahu kalau Bitcoin ini cenderung downtrend pergerakannya. Jadi ya kurang begitu bagus lah untuk Bitcoin. Kalau Jasmine ini memang sering sekali melawan pergerakan arah Bitcoin. Dan mungkin saja, mungkin saja Jasmine ini punya potensi untuk benar-benar melawan arus ketika Bitcoin turun. Nah itu yang kita nggak tahu ya ke depannya. Tapi kita sudah dapat gambaran sekilas tentang pergerakan Jasmine. Paling nggak kita bisa untuk prepare nih. Bila mana seandainya Jasmine berhasil untuk breakout ke sini. Target berikutnya adalah di 0,32. Kemudian kalau berhasil lagi bisa sampai ke 0,46. Untuk Jasmine di time frame 1 hari mungkin itu aja. Sementara memang trendnya lagi turun. Dan di sini kita melihat di time frame 4 jam ini kita bisa melihat potensi. Oh ternyata di sini juga ada EMA 99 yang menjadi area resistance untuk si Jasmine. Pantasan Jasmine itu agak kesulitan nih untuk tembus area tersebut. Bila mana nanti dia berhasil untuk breakout. Seandainya dia naik nih sampai 0,2. 0,02 misalkan. Teman-teman jangan kejar. Tunggu dia turun dulu. Tunggu dia untuk testing di area support-nya. Tentunya EMA 99 ini pasti akan berjalan ke sini ya. Jadi sebentar. Nah ini kan EMA 99 nih. Pasti dia pergerakannya akan ke sini. Dan kalau teman-teman sudah misalkan melihat si Jasmine ini dia naik. Pes ini misalkan. Karena di sini ada resistance. Nah teman-teman jangan kejar. Dia tunggu dia untuk turun. Testing resistance barulah teman-teman boleh untuk masuk. Dan untuk target profit-nya seperti yang aku bilang tadi ada di kisaran 0,03. Which is ini bagus untuk Jasmine. Tapi, nah ini tapi nih. Kalau si Jasmine nggak berhasil untuk mempertahankan area tersebut. Ya mungkin aja Jasmine turun lagi. Sampai di area support-nya di 0,086. Dan itu cukup dalam penurunannya. Jadi kalau kita lihat di sini penurunannya bisa sekitar 38%. Dan bila mana nanti Jasmine berhasil untuk breakout. Maka potensi peningkatannya bisa sampai ke 124%. Wow Jasmine keren. Ya itu aja teman-teman. Selamat untuk pantau si Jasmine ini. Kalau mana kalian merasa ini menarik tinggal masukkan ke watchlist aja. Dan ya sekian aja. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join boleh join untuk sama-sama berdiskusi. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andri. Makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!